Seperti biasa kegiatan pagi-pagi kita kasih makan ayam, makanannya apa aja itu Mak? Sayuran Ini ada dedek, konsentratuk bertelur, sayuran, jagung Nanti nak, nanti bukanya Ini udah kita kasih jagung, kemalam kan kita dapet jagung banyak Jadi jagungnya ada yang gak bagus, kita potong-potongan masukkan dalam kemari Sama sayur-sayur yang udah alum, itu juga kita masukkan kemari Biar untuk tambahan, supaya telornya tambah besar gitu Gak sabar, gak sabar ayamnya Semalam ada yang nyaranin, katanya harus pakai air panas ya kan Mak? Cuman kita pakai air dingin aja, Alhamdulillah ayamnya Kayak rujak Kayak rujak Ini rujak ayam ini? Soalnya ada cabainya gitu ya kan Soalnya kemana ada yang komentar, katanya harus kasih cabai Yuk Supaya ini Karena musim penghujan, jadi kata kasih cabai Supaya badannya panas, habis itu Jadi dia gak pilek gitu Buka pintu ayam Dia yang mau buka pintunya Anaknya mau buka anak ayamnya Anak ayam nanti ya Ini babonan dulu ya Lagi-lagi Setengah lagi Angkat Udah lapar Udah lapar Laperan Dapat sayur dia nih Ayamnya ini loh Naik-naik kesini nih Tengok nih Kayak mana ini dek Ayamnya kenaik-naikan dia Ayam Eropa sama emak nih Ayam Eropa sama emak Ayam Eropa sama emak Ayam merah ini kayak lapar kali ya kan emak Mungkin karena bertelur semua Belum semua pak Cuman udah mulai banyak ya kan Iya udah mulai banyak bertelur Tapi belum semua nih ya Belum semua bertelur Yang bertelur itu Eh eh dek Naik di atas Naik di atas lagi Oh kak itu naik Oh maik-maik Bapak jawa Bapak jawa Coba dibelakangkan Coba dibelakangkan Alhamdulillah ayam kita makin bertambah Ya makin bertambah banyak Untuk telurnya Alhamdulillah Sekarang kalau enggak lima Ya empat gitu Kalau enggak empat Ya enam Tapi enggak setiap hari itu lima gitu Enggak bisa ya Dan ini ayam anaknya Udah segegem Lebih ya kan Lebih lah Dua gegem pun lebih ya kan Ini anaknya disini nih ya Ada tiga belas ekor Alhamdulillah Nanti bisa kita Jual Ataupun kita potong Nanti jadi makan ayam kampung Disini juga ada Anak ayam juga Ini disini ada Total 21 ekor nih ya Alhamdulillah nih Keluar dia Senang dia Dikuarkan senang dia Ada yang kecil kali Ada yang kecil kali ya kan Dia masih takut ini ya Karena dia masih bosan keluar juga Masih dua hari di luar dia nih Dia suka terbang-terbang dia Nanti kalau ini udah besar Kita potong ini ya Enggak Loh jadi? Enggak boleh Jadi kalau mau makan ayam Kayak mana? Ditelarkan Oh ditelarkan aja Jadi kalau kita mau makan ayam Kayak mana? Beli ayam Beli ayam Orang kita udah punya ayam Ngapain beli ayam lagi? Seperti biasa Setiap pagi kita harus Naruhkan tarangan ini Untuk nelur ayam Jadi di kandang kita taruh satu Dan di Dekat samping rumah juga ada Jadi Selera ayamnya aja Dia mau dimana Disini nanti dia Bertelurnya Dan ini Udah barusan dikeluarkan Udah selesai makan Dan dia ini Mau cari-cari tempat bertelurnya Gimana nih Kira-kira bertelurnya ini Ini ayam kampung Udah selesai makannya Dia kalau ayam kampung Gak begitu banyak-banyak Tapi kalau dia nolor Baru banyak Jadi kalau ayam kampung udah selesai Giliran ayam yang merah Baru dia ngumpul-ngumpul Disini makan Ini yang jago-nya ngapain nih? Dia udah tinggi Jadi dia mau minta lah Dia punya jagungnya aja ini Oh iya Dia mau milih jagungnya Milih jagung aja dia ini Oh dia mau itu tomatnya mak Tomat yang kita potong tadi Salah sayur yang kita potong Dia mau Habis itu sayurnya kok suka Waktu dulu kita kasih potongan sayurnya Gak mau makan Mungkin karena belum Bertelur Sayur makannya belum tinggi ya kan Sekarang Sekarang Dikasih apa-apa mau Udah paling belaka ini Tadi pagi kita udah ngasih makan ayam Terus ini malam-malam Seles Sujuki dateng Dan kita mau ngetes Mobil Mobil Sujuki Yuk sekarang kita mau ngetes Udah dateng nih mobilnya Di depannya Jadi kita mau tes Drap dulu Ayo bang Ayo bang Ayo bang Ayo bang Kita mau ngetes mobil ini Gimana rasanya enak-enak ya kan namanya mobil baru ya enak ini iya setahun masih masih baru kita tes nih polisi tidurnya terasa nggak ya terasa cuman lembut gitulah ya enggak dredak gitu Oke ini papa udah disopir ya dan supirnya jadi kita mau ngetes test drive-nya ini ya gimana rasanya boleh diterangin lagi bang kita udah selesai ini test drive-nya tadi dan sekarang kita mau lihat tempat yang bagian belakang ini bagasinya ini tepat hongkrak ini Mama mau ini jangan dorong-dorong jadi Mama kepengen dia di bangku belakang nyaman atau enggak dibagi sebelah sama jaduk apa enggak jaduk aja sempit masih nyaman masih nyaman kalau untuk anak-anak lebih ini Aries juga ngetes dia enak duduk belakang sini dek enak ya kan nanti kita camping naik mobil ya Gimana ini dan bangku depan tadi naik ditepanin ini udah nggak jaduk akan ini cocoklah Mama lagi tinggi ya kan sekarang udah di rumah dan ini lagi lihat-lihat broser lagi minggu nego sama salesnya dikasih nggak ini warna ini warna coklat kaki jadi yang mana mak kita lagi lihat-lihat ini mau yang mana kita ini mobilnya nyaman kan nyaman AC juga dingin ya kan iya dingin namanya mobil baru enggak setahun makna bangun Mak kau tidur sini mimpi apa mimpi ini lupa tadi ngetes mobil ini lupa mimpi Mbak kebanyakan nangen-nangen brosur dari pasar kok mimpi ketiduran disini sampai jam berapa ini coba jam 23.52 mobilnya itu betul-betul enak ya Om Wan teman-teman cantik cantik tuh pindah-pindah pindah-pindah mimpi mobil ambil ketiduran disini sampai jam 12 makanya besok kalau ada brosur mobil jangan diambil-ambil jadi nanti ke ini apa namanya kebawa mimpi mimpi sampaian yuk tidur atau boleh bertelankan kami kamu ya Allah semoga mengizini amin semoga aja ya kita tidur maka kenapa nggak bangun dari tadi mamak iya nih tadi tidurnya iya tidurnya gini tadi kebawa ini sekarang udah pagi ini mamak buat tempe tempe mendal ini tempe yang udah tepat kemarin itu tempenya di unyet-unyet habis itu kasih tepung gitu ya karena tempenya udah semangit jadi kalau ditambah tepung itu lebih mantep lagi dia jadi nanti ini untuk sarapan untuk sarapan arah sama Aris karena arah hari ini ujian hari terakhir dihadiah hari ini ujian dengan mak hari ini hari ini amin selamat sarapan kita berapa nge-tempi ngomongnya pelan baca doanya pelan nggak papa Allah pun tetap denger walaupun adik ngomong pelan di kuping Allah iya tante nggak dengerlah dia cuman gini lho timak timik timak timik udah makan-makan lumangan Kakak pakai kecap masjid ini taruh-taruh-taruh-taruh ya Bapaknya nasi nasi pakai kecap makan-makan yang bener makan jangan main-main lah nggak boleh kalau udah kita di makanan gini nggak boleh main-main kakak ambil sendiri ya kalau adik mengambil dua ambil lagi ini masih banyak nih nggak apa-apa namanya temennya dipenyet-penyet sama emak jadi kayaknya dua punya di pun kayaknya dua itu karena dia dipenyet-penyet sama emak digini-gini kan digini-gini kan iya jadi kayak batagor rasanya enak kan enak cap kalau udah selesai baru dicuci ya kayak rasa teh adik sama kakak udah imbang ini tengok nih duduk aja seimbangan aneh bentar lagi imbang ini besar udah sama atau jangan-jangan adik bentar lagi SD harus teka dulu nggak boleh ngelirik-ngelirik gini ya kalau nengok nengoknya aja nggak boleh gini melirik-melirik nggak boleh udah aja .. 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